Intro Kak Ana menyadarkan saya, mengembalikan saya kepada jalan yang benar dan memberitahu saya yang mana yang baik dan mana yang buruk Kak Ana gak mau anak ini lahir tanpa mengenal ayah kandungnya Kak dan Kak Ana yakin kalau anak ini adalah anugerah Allah Insya Allah, kelak anak ini akan menjadi pemersatu antara saya dan Adit Saya harus melakukan sesuatu, saya harus cepat mengambil keputusan dan bertindak Vika! Kenapa? Kamu gak usah munafik deh, Vika Kamu juga suka kan? Kamu udah berani lapar saya sekarang, Vika? Hah? Kamu pergi sama saya, Weth Pulang juga harus sama saya Enggak! Oke kalau kamu pulang sendiri, terserah Sampai besok ya, sayang Ya Allah, saya takut sama Vika Dia kurang anjar sekali Dia gak menghargai perasaan saya Saya takut dia akan berbuat lebih jauh lagi sama saya Kenapa Mbak Yuni memaksa saya berteman sama Vika? Terima kasih telah menonton! 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 Halo Yuyun Oh Udah berangkat barusan Iya Kenapa Kesini Mau jemput Nggak ada sih Nggak ada acara Yaudah deh Berapa lama ya Setengah jam lagi Yaudah kalau gitu Saya mau mandi dulu Baik Oke deh Dadah juga Sialan Ternyata si Surya masih berhubungan sama si janda genit itu Awas lah Jadi kamu menyalahkan Adit atas semua pengeluaran perusahaan yang tidak jelas Waktu kamu pergi Sekualahan ngurus perusahaan ini Adit bukan membantu saya malah membuat masalah lain Masalah Adit kan masalah hanya soal mahar lah Masalah uang kan Adit terlalu banyak menggunakan uang perusahaan tanpa seizin saya Makanya saya memperketat aturan perusahaan Dan saya membatasi hak-hak dia Bian Kalau betul Adit mengambil uang perusahaan Tapi kenapa sekarang dia tidak punya apa-apa Bahkan dia jual rumahnya Kamu telah mengeluarkan dia dari perusahaan Saya harus bertindak tegas Karena dia sudah sangat kelewatan Kelewatan bagaimana sih? Eh ya di Udah lah saya nggak mau mengingat masalah itu lagi Bohong! Sin! Bohong! Bohong! Sin! Bohong! Ngaku aja Ted Jangan bohong Beneran Sin Masa gue harus sumpah di sambar geledek? Eh Iya Sin Jelek-jelek gini juga gue puasa Sin Gue juga sering kasih tau sama Surya Supaya nggak bohongin lu terus Lu tuh nggak sebaik ngomong Sekarang jawab aja pertanyaan gue Lu sekongkong sama Surya apa nggak? Sin Bukan cuma gue aja yang jujur Sin Tapi kali ini gue yakin si Surya juga jujur Nggak mungkin Jelas-jelas Surya udah ketangkap basah Kalau dia ngebohongin gue lagi Diam-diam dia masih berhubungan sama Yuyun Dan dia ngaku sama gue Kalau dia udah nggak ingat sama Yuyun Itu apa artinya? Artinya dia ngebohongin gue lagi Yang bener Sin Ted Please Lu harus jujur sama gue Apa lu tegang liat gue terus-terusan dibohongin sama Surya? Beneran Sin Gue nggak tau apa-apa Gue nggak ikut-ikutan Surya Sin Surya Sin Beneran Beneran gue nggak tau apa-apa Bener-bener Gue nggak bohong Bener Sin Gue nggak bohong Beneran Gitu ya? Kita pernah pacaran Iya Nih Ini buktinya Kamu denger ya Bukan cuma Sinta aja yang punya bukti-bukti itu Bukan cuma Sinta yang punya bukti-bukti masa lalu kamu Saya juga punya Bahkan saya punya lebih banyak lagi bukti-bukti tentang kamu Bukti apa lagi? Sebelum ketelakaan itu terjadi Kamu dan Sinta sudah mengurus proses perceraian Sebelum ketelakaan itu terjadi Saya sama Sinta Mot Cerrai Cerai 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 Kenalkan Ini pandu pengacara kamu Apa kabar? Silahkan duduk Saya ikut perhatiin dengan musibah yang menimpa kamu Terima kasih Tapi Alhamdulillah Saya sekarang sudah sembuh Secara pisik sih saya Sudah pulih Tapi Secara ingatan saya Barangkali dengan surat ini bisa menyegarkan ingatan kamu Nah Lihat Ini nama kamu dan ini nama Sinta istri kamu kan? Kamu sudah tantanganin Tapi Sinta istri kamu belum Kamu dengar sendiri kan? Sinta itu gak mau kamu ceraikan Dan Sinta juga pasti bersyukur Karena kamu kehilangan ingatan kamu Karena kamu jadi lupa sama semua rencana perceraian kamu Pak Peng Ini gak betul Pak Peng Gak mungkin saya perbuat begini Gak mungkin alasan apa saya menceraikan Sinta Waduh Waduh Sinta itu istri yang baik Pak Peng Eh Dia itu bukan istri yang baik Dia itu cuma bersandiwara Pura-pura baik depan kamu Orang yang baik dan orang yang sayang itu cuma saya Bener kan Pak Peng Iya Loh kok gini? Kok kamu? Kak Apapun alasan saya kan tetap punya hak di perusahaan keluarga itu kan Kak Aku benar Adrian tidak berhak memberitian kamu dari perusahaan Pokoknya besok kamu mulai kerja Apa? Gak mungkin Kak Gak mungkin Kenapa enggak? Saya akan bukakan kamu ruang kerja Percuma Kak Keberadaan saya di sana itu hanya akan menciptakan kekacauan Saya gak pengen ganggu konsentrasi kerja Kak Arman Saya dan Kak Ardian itu sudah tidak bisa disatukan Jarak diantara kita itu sudah begitu besar Dan saya yakin Kak Ian juga gak bakal menghentikan rencana untuk menyikirkan saya Menurut kamu apa yang harus kita lakukan? Kita Jangan sok jual mahal deh Wit Jangan menafik Harusnya kamu tuh bangga Cewek-cewek lain aja pada mimpi diajak kencan sama saya Kamu Kamu jangan samain saya dengan orang lain Saya gak pernah minta apa-apa dari kamu Wita, Wita Baru dicium segitu aja udah ngambah kayak gini Apa kamu bilang? Kurang ajar Fiko berani nyium Juhita Oh Jadi ceritanya Juhita udah suka sama lo Semalam aja Juhita udah ngejinin gue untuk cium pipinya Nanti malam Kalo emang lo jantan Hadepin gue Apa-apaan lo Gue cuma ngebelin hake Juhita yang udah lo injek-injek Musuh jagoan lo Gue gak takut sama lo Viko Odi 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 Udah Lepasin Biar gue kasih pelajaran enggak kurang ajar Udah cukup Viko Viko, ikut apa-apa? Viko Kamu ngapain sih pake berantem segala sama Viko Salah Viko apa sama kamu? Viko gak salah apa-apa sama saya Terus Ngapain kamu pukulin dia? Karena dia punya salah besar sama kamu Dan saya cuma menuntut balas buat kamu Apa? Saya gak mau dia kurang ajar sama kamu lagi, Wit Kamu emang gak bisa ngebela dan ngelindungin diri kamu sendiri Tapi saya bisa, Wit Saya bisa ngebela dan ngelindungin kamu Jadi kalo ada apa-apa Kamu harus tau kalo saya siap nolong kamu Kamu Ngelakuin itu semua Karena saya Karena Karena saya sayang sama kamu, Wit Cukup Mama tidak mau membicarakan hal itu lagi Ma Ini masalah keluarga, Ma Masalah anak-anak Mama juga Mau tidak mau, Mama harus tau Dan ikut bertindak Mama tidak menyangka sama kamu Kamu lebih percaya sama anak ingusan ini Ma Kamu gak tau apa yang sudah dilakukan sama dia Terhadap Mama, Adrian, Ana, Marna, dan perusahaan Kamu menuduh Ana dan Adrian Padahal mereka lah mati-matian Yang mengatasi masalah keluarga Dan masalah yang muncul Gara-gara Adit Gara-gara Adit Udahlah, Kak Percuma ngomong sama Mama Mama itu udah dipengaruhin sama Kak Adrian, sama Kak Ana Bedit Mudah-mudahan Kak Ana puas Kak Ana udah pengaruhin Mama Udah pengaruhin kakak saya Saya gak nyangka Saya kenal orang yang paling serakah dan paling jahat di dunia Sudahlah 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 Kemana aja kamu? Kok baru pulang? Sin Apa betul kalau kita dulu itu sudah mau bercerai? Apa? Jawab pertanyaan saya, Sekar Kok kamu bisa punya pertanyaan seperti itu? Jawab saja Iya atau tidak Ini uang buat kamu Terima kasih ya Sama-sama, Yun Kalau nanti saya perlu bantuan kamu lagi Kamu siap ya? Dengan senang hati Lumayan berlebaran Aku pamit dulu ya Oke Uang haram kau dipakai buat lebaran Abah Kamu nyogok orang itu buat nipu Surya ya? Eh, saya itu gak pernah nipu siapa-siapa, Abah Yang nipu Mas Romy itu kan si Sinta Eh, lagian juga Abah tahu sendiri kan Kalau mereka itu udah gak rukun Rumah tangga mereka udah retak sebelum saya kenalan sama Mas Romy Gimana sih, Abah? Iya Tapi bukan berarti kamu itu berhak untuk memperkeruh rumah tangga orang Eh, Abah kenapa jadi belain si Sinta? Bukan belain saya Saya kan anak Abah Abah bukan ngebelain Sinta Tapi apa yang kamu lakukan itu salah Abah kasih tahu sama kamu Karena Abah sayang sama kamu Abah gak mau kami Kenapa kau jadi ke anak kecil sih nangis kayak gitu? Emangnya Abah mau Yun jadi perawan tua Pokoknya kalau Yun gak sampai gak ngedapetin Mas Romy Yun bakal jadi perawan tua, Abah Dan Yun gak mau menikah seumur hidup Yun kalau bukan sama Mas Romy Yang bilang kamu perawan tua itu siapa? Kamu udah pernah nikah Yun Ingat ya Yun, yang kamu lakukan itu salah Bodoh pokoknya Mas Romy Hehehe Hehehe Macem, macem Apa? Hehehe Dasar gede badan doang Ramput orang yang terlalu caget Membrantakan Sebel Apa? Kak Kak Ada apa? Adit udah pulang Dimana? Ada di depan, Kak Kamu jangan gerang dulu Marla Adit kesini bukan untuk kamu Ana Tolong panggil Adrian Saya sama Adit pengen bicara sama dia Yan Kak Arman sama Adit mau bicara sama kamu Adit? Dia baru datang Yan Apapun pembicaraan kamu nanti Jangan emosi ya Mudah-mudahan Yan Mengalah itu bukan kalah Ya Allah Satukanlah Adrian dan Kak Arman kembali Supaya mereka bisa menolong Adit Mama tidak setuju Mama yakin Adrian juga tidak setuju Ma, mama tuh harus bijak Ini semua demi kebaikan kita semua Kamu bilang kebaikan? Kalian mau menarik diri dari perusahaan Itu yang namanya kebaikan Ma Mama pengen Lihat kita bertiga ribu-ribu terus Hah? Iya, Ma Bagaimana saya bisa bekerja dengan tenang Kalau di kantor pun tidak ada ketenangan Semuanya tidak saling percaya dan curiga, Ma Semudah itu kamu terpengaruh Yan Saya gak nyangka Kamu memihak pada Adit Saya tidak memihak pada siapapun Saya memihak pada kebenaran Kebenaran? Memang kamu fikir Adit mengerti arti kebenaran? Dia membedakan mana yang benar dan salah aja gak bisa Kalau Adit mengerti arti kebenaran Dia seharusnya pulang ke rumah ini dan bertanggung jawab pada Marla Kak Yang kita bicara sekarang ini bukan soal Marla Tapi soal perusahaan Ya, kamu jangan mengalih pembicaraan Kalian berdua dengar ya Perusahaan ini perusahaan keluarga Almarhum Papa dengan susah payah membangun ini semua Saya gak mau hancur sia-sia Adrian benar Mama yakin Papa Almarhum juga tidak setuju Kalau kalian berpisah dan jalan sendiri-sendiri Saya mengerti ma dan saya menghargai Saya ingat pesan Almarhum Papa Tapi saya terpaksa melakukan ini semuanya Karena saya takut kamu melakukan hal yang sama pada saya Apa maksud kamu? Saya terpaksa menghentikan kamu Sebelum kamu menyingkirkan saya Setelah kamu menyingkirkan Adit Kamu nuduh saya? Saya ini bukan orang yang bodoh Sebelum saya ngambil kesimpulan Saya mengumpulkan semua bukti-bukti Dan saya banyak bicara sama orang Ternyata Adit itu benar Kamu ingin menguasai semuanya Untuk diri kamu sendiri Mah, sekarang sudah jelas Mah Perlu bukti apa lagi? Dia itu sudah mabuk kekuasaan Dia tidak menghargai saya lagi sebagai kakak Arman Arman Yan Astagfirullahaladzim Yan Kamu nampar ke Arman Yan Yan Ana, saya hilaf sekali Hati saya panas sekali melihat mereka menyerang saya Hati saya seperti terbakar Mereka berdua menuduh saya Apa sebenarnya yang terjadi sama saya Saya tega menampar kakak kandung saya sendiri Kamu mesti minta maaf Mah, biar bagaimanapun Kamu tidak boleh mukul kakak kamu sendiri Ini kak Apa ini? Minuman penghilang stres Buat tenangin hati Saya tidak biasa minum kak Ayolah kak Sekali-sekali tidak apa-apa kok Biar kak Arman bisa tidur nyenyak Bisa tenang, mikirin masalahnya Tidak bisa Saya tidak bisa minum Saya tidak menangka kalau si Adrian itu berubah dengan gratis Itu semua karena Ana Karena kak Ana kak Awalnya kak Ana yang ingin nolong Marla Dan setelah itu pelan-pelan dia menguarii Mama Lalu menguari kak Ian dan kak Lika Sehingga semua berbalik mengusihi saya Dan malah membela Marla Kita harus bertindak cepat Kamu menelpon Amanda Saya pengen nelfon kak Lika Emang kak Adrian aja yang bisa pengaruhin orang Betul gak kak? Apa? Kamu serius, Dit? Kamu menyaksikannya sendiri? Rasanya gak mungkin Adrian bisa gelap mata seperti itu, Lika Tapi Adit menyaksikannya sendiri, Mas Kalau Adrian menampar Arman Arman itu kan kakak paling tua Seharusnya Adrian penyaksa Horner sama dia Kita kan gak menyaksikan langsung kejadiannya Kita hanya mendengar cerita dari orang lain Ngapain kita harus emosi? Kamu nelfon siapa lagi, Lika? Saya mau telfon Mama, Mas Saya mau pastikan apa yang dikatakan Adit benar atau enggak Kamu tahu dari mana, Lik? Adit barusan telfon saya, Ma Saya langsung telfon Mama Saya mau tahu apa yang dikatakan Adit itu benar atau enggak sih, Ma Mama gak tahu apa yang akan terjadi pada ketiga anak laki-laki Mama, Lik Maksud Mama? Mulanya Adit bertengkar sama Adrian Sekarang Arman ribut juga sama Adrian Jadi betul kalau Adrian sudah menampar Arman, Ma Iya, Lik Mungkin dia emosi karena terus-menerus dituduh oleh Arman Menuduh apa? Arman memihak pada Adit Dan mereka berdua sekarang Mau minta bagian Dan memisahkan diri Dari Adrian Masya Allah Kok bisa jadi begini sih, Ma Mama juga gak ngerti, Lik Mama percaya sama Adrian Tapi apa yang dikatakan Arman Masuk di akal juga Sekarang Mama bingung sendiri Mana yang benar, mana yang salah Mama gak ngerti anak-anak Mama kenapa jadi gak lukun Pada Mama sayang sama ketiga-tiganya Ada apa, Adit? Kuncinya hilang, Kak Mungkin keselip kali Saya ke lobby bentar deh Ambil kunci baru Gak perlu minta kunci baru Kamu? Dari mana kamu tahu aku tinggal di sini? Hah? Kamu mata-matain saya ya? Harusnya kamu berterima kasih Karena saya yang nemuin kunci ini Kalau maling gimana? Kan bahaya Nih Mungkin ini juga pertanda dari Allah Supaya saya bisa ketemu dan bisa bicara sama Kak Arman Kamu mau bicara sama saya? Ada apa? Kakak, udah gak usah dipikirin Gak usah diajak ngomong dia Paling-paling dia cuma pengen njelekin saya doang Atau pengen pengaruhin Kakak Udah kan? Saya mau bicara atas nama Kak Ana dan Kak Adrian Walaupun saya belum lama mengenal mereka Tapi saya tahu kebaikan hati mereka Ya, kosong kamu Di saat orang-orang membenci saya Musuhin saya Di saat orang yang saya cintai ninggalin saya Karena justru membantu saya Memberikan saya perlindungan Mengubah jalan hidup saya Dan mengenalkan saya pada Allah Saya yakin Kak Arman pasti jauh lebih tahu mereka daripada saya Dan Kak Arman adalah orang yang bijaksana Dan saya tahu Tuduhan itu bukan berasal dari Kak Arman Melainkan dari fitnahan orang lain Kamu nuduh saya? Saya juga gak nyalain kamu kok, Dit Kamu juga disini adalah korban Yang harus saya disalahin adalah Amanda dan keluarganya Mereka yang mengejar harta kalian Mereka memanfaatkan kamu Dan kamu memanfaatkan Kak Arman Cukup Sekarang saya minta kamu pergi dari sini Pergi! Kamulah tukang fitnah sebenarnya Kamu dan Kak Anna Itu sama Sama-sama licik Sekarang pergi Ayo Udah Kak, gak usah dipikirin Kak Itu cuma ngomong kosong doang Semuanya fitnah Mendingan Kakak tidur sama saya aja Kak Gimana? Oke ya? Kamu gak keberatan Ngapain keberatan Kita ini kan senasib Dulu saya yang dikeluarin dari rumah Sekarang Secara gak langsung Kakak yang dikeluarin Marla itu kaki tangan mereka Kak Mereka tuh sengaja nolong Marla Supaya Marla merasa hutang budi sama mereka Dan sehabis itu Marla dimanfaatkan untuk menyerang saya Menyingkirkan saya dari rumah Dan menyelek-nyelekkan nama saya Kak Sekarang lebih baik kita istirahat aja Ini uangnya Mbak Viko Terima kasih banyak ya Viko Aduh Mbak janji akan segera dan berusaha untuk melunasi hutang ini Ini bukan pinjaman Mbak Jadi gak usah dikembalikan Gak perlu dikembalikan Anggap aja ini bantuan dari saya buat Mbak Juwitanya mana Mbak? Juwita ada Sebentar ya Vita Cepetan tuh Si Viko udah nungguin kamu di depan Saya gak mau pergi kemana-mana Mbak Apalagi sama Viko Dia Dia itu orang baik-baik Orang dari keluarga berada Wita Kamu harus ngebalas semua kebaikan dia Membalas kebaikannya Kebaikan apa Mbak? Nih Liat Ini yang ngasih Viko semuanya Jadi Mbak maksa saya nemenin Viko Hanya karena uang Karena dia udah ngasih uang dan hadiah ke Mbak Apa salahnya sih Wita? Hah? Kamu juga seneng kan Kalau kamu jalan-jalan sama orang yang banyak duitnya? Iya kan? Kamu mau makan tempat enak Naik mobil keren Udah gitu kamu ditraktir nonton film Udah lah Wita Kamu gak usah munafik deh Saya takut Mbak Saya gak mau pergi sama Viko Saya... Kalau kamu gak mau Mbak Ah Ampun Mbak Ampun Pokoknya malam ini Kamu harus senengin hatinya si Viko Dan kamu harus pergi sama Viko Ngerti? Iya Mbak Kita ada di mana nih? Kita ada di suatu tempat Dimana gak ada orang lain yang bisa ganggu kita Wita Sejak pertama saya ngeliat kamu di sekolah Saya udah langsung suka sama kamu Kalau kamu gak percaya Kamu boleh tanya sama semua orang di sekolah Selama ini Saya gak pernah ngeladenin cewek-cewek lain Termasuk Ika Makanya mereka semua cemburu Dan musuhin kamu Karena mereka tahu Kalau saya suka sama kamu Wita Makasih Vik Tapi Dan saya yakin Kamu gak akan nolak perasaan saya ke kamu ini Kamu jangan menafik Dewit Keluarga kamu tuh udah ngerestuin hubungan kita ini Hubungan apaan? Diantara kita gak ada hubungan apa-apa Selain Viko! Apa-apaan? Lepasin! 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 Viko! Odi Lo mau ngapain? Lo mau ganggu gue? Gue kesini bukan pengen ganggu lo Tapi pengen nolongin Juwita Dia bukan urusan lo, Di Gue pergi sama dia baik-baik dengan izin kakaknya Jadi lo gak usah sok khawatir dan ngurusin dia Lo sadar dong Dia tuh bukan milik lo Apa nih? Ntar saya pulang Sebaiknya Kamu jangan pulang ke rumah dulu, Wid Saya takut Viko ngadu macem-macem sama kakak kamu Dan Kamu bakal kena hukuman lagi Kalau gak pulang ke rumah Terus saya mau pergi kemana? Ke rumah Bumira aja? Gimana? Saya gak mau ngerepotin dan ngelibatin Bumira Wait Bumira itu pasti mau nolong kamu Dan dia juga gak bakal merasa direpotin kok Enggak, Di Biar saya aja yang nanggung persoalan saya sendiri Ke rumah saya aja? Gimana? Apa? Ke rumah kamu Biar saya yang ngejelasin ke mama Mama pasti mau kok nampung kamu Biar bagaimanapun Bang Asnan dan Mbak Yuni adalah kakak saya Saya berhutang budi sama mereka Mereka udah membesarkan saya Mereka itu udah nyiksa kamu Maksa kamu ngelakuin semuanya demi uang Ini gak bisa dibiarin Wid Kamu harus berani ngelawan Harus berontak Hei Wita Kamu ngebohongin saya ya? Mbak Diam-diam Kamu berani ngelawan semua kemauan saya Kamu ninggalin si Viko kan? Hah? Kamu mau buat malu saya sama si Viko? Iya! Sini kok Eh Dengar ya Wita Dasar kamu anak gak tau diri Gak tau dia untung Masih mending kamu saya kasih makan Bukannya balas budi Malah buat masalah tau sama saya Diam dong Kita sign ya Ampun Eh Sign dong Eh Sign dong Ya Allah Bebaskanlah saya dari segala penderitaan ini Saya udah gak kuat lagi Saya udah gak kuat lagi Ya Allah Yan Kamu gak tidur semalaman? Gimana saya bisa tidur setelah kejadian semalang? Yan Yan udahlah Apa yang udah terjadi itu gak boleh disesalin Yang penting kamu siapin diri untuk minta maaf Saya benar-benar gak nyangka Kak Arman tega menuduh saya Padahal saya sangat berharap sekali kedatangan Kak Arman justru malah membantu kita dalam menghadapi Adit Tapi kenyataannya justru terbalik Dia memihak Adit Yan lama-lama juga Kak Arman bakal tau mana yang bener dan mana yang tidak Kita sahur yuk Kamu sahur duluan An Saya masih perlu waktu untuk menangin diri Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Waalaikumsalam Mama mana? Udah dibangunin? Mama bilang dia gak mau ikutan makan Kak Saya udah coba bujukin Tapi mama tetap gak mau Mama pasti masih mikirin kejadian tadi malam Ya Allah Jangan biarkan keluarga kami terpecah-pecah seperti ini ya Allah Kamu mau pergi sama si Yuyun? Sur Kamu bilang kamu gak ingat siapa Yuyun Kamu bilang kamu gak mau pergi sama cerah agresif kayak gitu Tapi sekarang kamu malam Saya memang tadinya gak tau siapa Yuyun Tapi setelah saya kenal sama Yuyun Ternyata Yuyun itu adalah bagian dari masa lalu saya Dia bohong Sur Kamu jangan percaya sama dia Kamu harus percaya sama aku Karena aku adalah istri kamu Saya percaya sama kamu Shin Saya percaya sama kamu karena kamu Menunjukkan Surat nikah kita Dan saya juga percaya sama si Yuyun Karena Yuyun juga memberikan bukti ke saya Bukti apa? Surat cerai kita Apa? Kok apa? Saya permisi dulu ya Dadah Arman Adit silahkan pesan apa saja Maaf saya puasa Oh Saya aja yang melihat kejadian itu Emosi banget Pengen rasanya balas perbuatannya si Kak Ian itu Sudahlah Nggak usah dibahas lagi Betul itu Adit Yang mesti dibicarakan itu adalah bagaimana Langkah pencegahannya Jangan sampai terlambat Betul itu Sejak dulu kita selalu prihatin sama Adit Kita nggak mau melihat Adit kehilangan segalanya Makanya Makanya Kita akan menolong Adit untuk memperjuangkan haknya Mama tuh emang paling nggak suka sama orang yang Selalu ngerebut hak orang lain Serakah Apalagi Adit sudah saya anggap pas seperti anak sendiri Jadi saya akan melakukan apa saja untuk membela Adit Untung saja Sekarang Arman datang Jadi bisa melihat sendiri bukan Kalau Adit ini nggak salah Adlian saja yang serakah Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa Maksud Arman? Semua ini di tangan Mama Dan semalam Mama menolak dengan tegas keinginan saya untuk keluar dari perusahaan Dan saya menginginkan bagian saya dan Adit Tapi menurut Um Arman tidak usah khawatir Biar bagaimanapun Arman dan Adit Punya hak atas harta milik keluarga kalian Dan hak itu Bisa diperjuangkan Dengan cara lain Iya Kang Kakak harus mengikuti langkah saya Maksud kamu apa? Menuntut hak melalui jalur hukum Pengadilan Kalau kakak mendukung saya Kemenangan untuk kita semakin besar Kang Saya harus pikirkan ini semuanya Saya nggak mau keburu-buru ngambil kesimpulan Tentu Tentu saja Arman Tapi Arman Mesti ingat Waktu juga yang memegang peranan penting Waktu Waktu Adalah Uang Uang Gimana saya bisa ngebukti nama Surya Kalau surat cerai itu emang palsu Om Masalah kalian dari tahun ke tahun itu itu saja Maksud Om? Om kan sudah bilang sama kamu Salah satu dari kalian itu harus mengalah Kalau tidak Masalah yang sama akan terus terjadi Terus terulang dan begitu begitu terus Om sendiri rasanya sudah bosan mendengar keluhan dan masalah kalian Apa kamu nggak bosan? Nggak capek? Om, Om Tapi kali ini yang bikin masalah bukan Surya juga bukan saya Om Dan saya sudah niat mengubah sikap saya sama Surya Tapi mendadak muncul Yuyun Si Biangkerok Dia sumber dari masalah ini Om Yuyun itu cuma cobaan dan godaan Kalau kalian berdua kuat dan tebal iman Tidak bakal godaan itu berhasil menggoyahkan rumah tangga kalian Tapi dia nekat Om Kamu harus jujur pada diri kamu sendiri Kamu harus menyadari Bahwa dasar rumah tangga kamu dengan Surya itu lemah Kalian berdua cuma mengandalkan cinta Sementara kalian lupa Kalau cinta itu harus dilakukan dengan perbuatan Bukan hanya dengan omongan saja Jadi saya mesti gimana lagi sekarang Om? Seperti pernah Om bilang sama kamu Kamu harus tunjukkan cinta kamu itu dengan perbuatan Dengan kesabaran Bukan dengan kemarahan Gimana saya bisa sabar Kalau saya ngeliat suami saya berduaan masih janda genit itu Om? Stop, stop, tunggu sebentar Ini dia rumahnya Ini rumahnya Mas Rumah siapa? Gak tau Kaliannya gimana sih? Stop, 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 nunjuk rumah tapi gak tau rumah siapa Dulu rumah ini hampir jadi milik kalian Iya Mas, bener Dulu kita udah hampir nikah Tapi semenjak kesilakan itu terjadi Kamu udah lupa semuanya Kita sampe Nyiapin rumah segala Bener Mas Pak Johan Pandu Pengacara ini Saksinya Ya bener kan Pak Peng? Bahkan kita udah ngurusin surat-surat untuk akte jual beli rumah kita Ya Ya, saya sendiri saksinya Apa ya? Oh Oh Om lihat gak sih tadi Kita harus mendesak Arman secara halus Supaya dia gak ragu mengikuti jejak adit Dan menuntut haknya di pengadilan Itu Marla Ada apa Kak? Orang tua kamu dateng Orang tua saya? Iya, mama papa kamu ada di luar Yuk Papa Iya Yuk Kenapa Marla? Papa saya udah meninggal dunia Kak Ayah Marla Mak cik Mama Oh Ya Marla Ya I'm pregnant. Oh, my God. Why you don't tell me that joke? Saya nggak mau bikin Mama panik. Maafin saya, ya, Ma. Siapa yang menghamili kamu, Marla? Ini anak Adit. Makanya sekarang saya tinggal di rumah Adit. Mama nggak usah khawatir. Saya baik-baik aja. Oh, Mama sampai lupa mengenalkan. Cher, come here, hon. Cher, this is Marla, my daughter. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you, too. Ini Jerry, suami baru Mama. Jerry, itu apa diri kamu? Dari dulu Mama emang sibuk sama pacar-pacarnya, Kak. Mama nggak pernah perhatiin saya. Saya jadi salah arah. Terus? Dari mana mereka tahu kamu di sini? Waktu itu saya kirim surat sama Mama. Kakak nggak marah, kan? Oh, nggak doang. Justru kakak senang. Berarti kamu nggak... ...gak memutuskan tali silah tu Rahmi. Tapi saya belum cerita apa-apa sama Mama. Maksudnya? Saya belum cerita soal hubungan saya sama Adit. Mama pikir hubungan saya sama Adit masih baik-baik aja, Kak. Saya nggak mau Mama ikut mikirin masalah saya. Saya mau Mama mikir kalau saya di sini bahagia, Kak. Silahkan, Ma. Kamu? Nggak minum? Saya puasa. Huh? Puasa? Iya. Adit mana? Adit masih di kantor. Silahkan, Om Jerry. Mama senang sekali menerima surat kamu. Mama kehilangan jejak kamu, lah. Kenapa baru sekarang kamu mengabari Mama? Kenapa kamu tidak mengabari Mama waktu kamu mau menikah sama Adit? Soalnya saya... Mama tahu. Mama dulu kurang memperhatikan kamu dan selalu sibuk. Tapi itu bukan berarti Mama nggak sayang sama kamu. Kapan sih kalian menikah? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.